Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, apakah ada cara untuk menghindari terjadinya broken home dalam perceraian agar dengan perceraian anak tidak menjadi korban? Tadi pagi kita bahas di belajar dengan Buya Umi, tadi pagi ada acara di radio Kita membahas masalah itu Mungkin bagi yang ingin tahu jawabannya lebih panjang lebar Lihat nanti di video tentang kajian pagi tadi Mungkin dia mendengar atau tidak mendengar Yang jelas tidak apa-apa, diulang Bagi orang beriman di dalam perceraian tidak akan terjadi broken Perceraian itu akan solusi Dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertemukan maka solusinya adalah cerai Agar semua menemukan cara hidup yang baik Ditemukan tidak? Ini bukan berarti jelek dan jelek, tidak Bukan berarti satu jelek satu baik, tidak Tidak bisa baik dan baik tapi tidak bisa bertemu Kisah orang yang sangat dicintai Nabi Sedina Zaid bin Harithah dengan Saidah Zainab Orang-orang mulia, orang baik semuanya Dinikah ke Nabi Tapi tidak ada kecocokan Dan bisa dicerai Tapi tidak ada perceraian lalu terjadi permusuhan Kalau terjadi perceraian Maka perceraian dengan cara yang baik Kalau harus berkumpul-kumpul yang baik Kalau sudah tidak baik dan tidak bisa diselesaikan Berpisah dengan cara yang baik Apalagi di saat di bawahnya ada anak Lah broken itu terhadapnya karena tidak kenal kemuliaan dia Sudah cerai mau bermusuhan, kok ada Mau dendam dan sebagainya, tidak ada artinya dendam Maka sederhana Kalau memang terjadi perceraian Ketauilah bahwa anakmu adalah anakmu Jangan kau rusak anakmu Maka tugas orang tua yang telah bercerai Adalah menjadikan anaknya anak yang bisa berbakti pada orang tua Maka koidahnya sederhana Sebagai seorang mantan istri Bagaimana dihadapan anaknya Ajari anakmu wahai istri Agar bisa berbuat baik dengan bapaknya Sebab sampai kapanpun bapaknya adalah bapaknya Tidak akan terpisah Baik dan buruk tetap bapaknya Kalau bapaknya baik Agar bersulit oladan dengan bapaknya yang baik Kalau bapaknya tidak baik Agar tahu mungkin anaknya akan meluruskan dia Tapi jangan dijauhkan Sama seorang bapak yang baik pun demikian Jika memang ibunya orang yang baik Biar niru ibundanya Tapi mungkin ibunya punya pelanggaran yang banyak Mungkin begini, begini, begini Tapi jangan diajarkan kebencian Bahkan mungkin diajarkan di hati sang anak Agar punya kasih sayang Jangan malah dikompori Tidak tahu tidak anak Ayahmu itu bagaimana Aduh Ayahmu begini, 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 begini Habis Akhirnya anak diajarkan kebencian kepada bapaknya Ini ibu model apa Sebab kalau punya anak durhaka kepada bapaknya Berarti anak gagal ini Ada seorang ayah pun demikian Mengajari agar membenci ibundanya Kalau memang punya dosa, masalah Mungkin ini jelek semuanya Tutup Tapi tetap diajari agar anak punya bekti kepada orang tua Nah bermasalahnya adalah kecemburuan Yang menguasai hati seorang istri atau suami yang berpisah Sehingga kecemburuannya apa? Tidak ingin anaknya dibawa oleh sang suami Tidak ingin anaknya dibawa oleh sang suami Akhirnya apa? Nah ini awal, namanya broken disini Rebut tapi dengan cara yang salah Sehingga anaknya itu dimanja Biar ikut sang ibu Apapun dikasih Apapun dikasih Sampai di saat anak itu salah Ibu tidak berani ingatkannya Nah ini kenapa? Nanti kalau saya ingatkan lari ke bapaknya Di saat diberada di bapaknya pun demikian Dimanja habis-habisan Agar tidak kembali ke ibunya Subhanallah Apa yang terjadi? Anak hancur Ini jangan jadi model orang tua semacam ini Jadi kehancuran bukan berarti serta-merta yang ditinggalkan Kan ada Orang tuanya tidak Model orang tua Orang tua yang tidak memperhatikan anak Ini hancur Tapi kehancuran bisa saja Karena kasih sayang yang salah tadi Modelnya semacam ini Jadi kalau sudah datang Dima anjal Apa saja dikasih Nonton dikasih Oh pokoknya Jangan ke rumah bapakmu ya Kamu minta apa saja Sama mama dikasih nanti Jangan ke bapakmu Ya ma Giliran mamanya marah sedikit Pergi dia Akhirnya punya senjata Kalau memang mama tidak kasih Saya pergi ke rumah bapak Terumah bapak Akhirnya apa Menjadi anak yang Yang punya jiwa kotor jelek Memanfaatkan kebaikan orang Untuk kejahatan yang tersembunyi di dalam dirinya Nah Ini model Sayang yang berlebihan salah Ini ada model begini Kita juga menemukan Yang konsultasi kita ada model semacam ini Ada lagi model yang selanjutnya Yang ketiga adalah Itu tadi Tidak peduli Tidak peduli Na'udzubillah Amanat loh ini ya Akan ditanya oleh Allah Ini menikah Anaknya dibuang Apa Malah diserahkan Kamu sama bapaknya sana Ini mau bapak Ibu ke sana Malah dilempar-lempar Na'udzubillah Ini gila semuanya ini Oh anaknya Anaknya Maka Ada tanggung jawab dong Sebagai seorang bapak Memberi nafaka Seorang ibu mengarahkan Sehingga suatu ketika Ada orang berebut semacam ini Bagaimana punya solusinya Karena semuanya sarang Solusinya apa Taruh di pondok Kok gitu bu ya Sama-sama tidak megang anaknya Baik yang mencintainya berlebihan Sama-sama Jadi kalau lagi kunjung Beda-beda Tadi sampai gujan kita Masuk pondok Tidak rebutan lagi Yang punya saya nanti Tak ambil buat saya Jadi kalau ketemu bapaknya Saya bilang Harus baik dengan bapakmu Ketemu ibunya Harus baik dengan ibunya Kan aman Kalau di rumah mbahnya Mbahnya siapa Dari siapa Dari bapaknya Sama juga nanti Ini kadang-kadang Di saat anak hidup Di orang tua yang saling mencayang Sangat sayang Tapi salah menyayangi Atau tidak peduli semuanya Ini bisa menjadi broken Baik Nah ini model broken Maka Di saat terjadi percarian Harus Orang Hei ibu janda Yang dengar suara ini Atau duda-duda Yang saat ini Bisa Ketahuilah Anakmu amanat Di hadapan Allah Jangan gara-gara percarianmu Kau dimurkai oleh Allah Maka Nabi kan tidak senang Dengan percarian Kecelih darurat Darurat baru ada percarian Karena akibat percarian ini Kadang-kadang itu Rusak di anak Padahal Kalau Tasrih bi-ehsan Dilepas dengan cara yang baik Anda sama-sama tanggung jawab Aman Suami tetap beri nafakah Mungkin ibunya baik mendidik Tidak ada masalah Kan anak-anak siapa Anaknya berdua Cuma masalah berpisah Tetap saja Seorang ibu yang baik Wahai anakku Aku memang pisah dengan ayahmu Dan kalau perlu ditutupi Permasalahan yang lalu Aku dengan ayahmu Tidak ada masalah Baik-baik Cuma tidak ada kecocokan Sehingga aku pisah Maka Harapan umi Sayangnya Kau harus tetap baik dengan ayahmu Awas Eh ayahnya juga sama begitu Kau harus baik dengan ibumu Apa yang terjadi di anak Biarpun bapak ibu dia berpisah Dia ada masih kagum dan hormat Jangan biasanya orang tidak kuat Emosi ini Awas Ibumu begitu lah ya Bapakmu begitu lah Akhirnya anak ya Allah Aku punya bapak kambing Ayahku anjing Kan Haji caci maki semuanya Olo-oloan Innalillah Ini awas Berokan biasa begitu Nah ada lagi Terselubung kejahatan halus Di balik perceraian ini Seorang bapak memanfaatkan Karena mungkin mantan istrinya kaya Dan sebagainya Anaknya dipegang Oleh sang bapak Tapi bukan karena dia ingin merawat Karena dia laki-laki jahat Selagi disini Diajari anaknya Minta ke ibumu sana Nah ada Minta ibumu Sehingga minta ke ibunya Balik ke bapaknya Ini ada Ini macam-macam kisah ini ada Pada kita itu ada Jadi memang dari awal Orang bapaknya ini memang jahat Jadi anaknya dijadikan alat Ibumu mesti sayang kok Diajari Minta perlu ini dan sebagainya Ini ada Ada lagi istrinya Ibunya Suruh minta yang aneh-aneh Ibunya Kau minta ke bapakmu begini Padahal bapaknya sudah ngasih nafakah Bilang kurang gak cukup Padahal dimakan sama ibunya Gak cukup Dia seolah-olah ini anak bukan anaknya Sang ibunya Seolah anaknya bapaknya saja Sehingga sang ibu gak keluar sesuatu Ini ada model semacam ini ada Dua model ini ada Di masyarakat ada Hati-hati Tolong anda di bagian yang mana Yang janda-janda ini Jandalah janda-janda Alisor Surga Segera Jangan sampai anak jadi korban Ini ada Seorang bapak Manfaatkan anaknya Sengaja saya panjang Ceren tracker panjang lebar Karena Yang datang kepada kami Bermacam-macam model manusia Ada memang ketul anak jadikan Kunci Untuk nerobos ke Ada minta kembahnya Dan sebagainya Karena anak itu Di rumah bapaknya Gak pernah dibarahi Namanya anak pengen nakal Namanya anak kan macam-macam Pengen Oh di rumah bapak Bebas Rumah ibu Cerewet Ibu Mending rumah bapak Bapaknya sudah nakal Baru diajak macam-macam Nonton yang gak Kan semakin rusak ini anak Semakin rusak Semakin enak jadikan kunci Untuk nerobos ke ibunya Yang banyak duit Atau mbahnya yang banyak duit Sama sebaliknya Ada seorang ibu yang Na'udzubillah Seolah-olah anak itu Bukan anaknya Jadi Bapaknya suruh Kurang nak Kurang Apa cuman sebegini Apalah minta Dan dia gak pernah keluar Seperti serapun Ini kan anakmu Wahai ibu yang baik Ini kan anakmu Sedekahmu mana Buat anakmu Suami Mantan suamimu sudah Beri nafakah Ya itu Ada pun kelebihannya Ya entah nyempurnakan Sama-sama Anak kita Cuman kadang Niat busuknya Seorang ibu yang tidak baik Atau bapak Dimanfaatkan Ini ada dalam masyarakat Hal-hal semacam ini Ada Kadang orang ini Ya apa Itu kan perlu Kesadaran dalam ini Sengaja ini kami Sampaikan Karena memang Tidak satu model Broken itu terjadi Nah ini pun menjadi sebab broken juga Di saat anaknya Dijadikan apa tadi Kunci bagi seorang Mantan suami Kunci ke sana Jadi dia tidak berpikir Tak membagikan seorang anak Bahkan dia ajar Untuk minta dan sebagainya Rusak anaknya Dengan bapaknya Bebas Dengan ibunya adalah Teket-teat Tapi ibunya punya banyak duit Maka dia rusak dengan bapaknya Ngambil duit ibunya Atau sebaliknya Nah ini anak Gak terdidik Makanya Bersepakatlah wahai Orang yang telah berpisah Untuk sama-sama Menghantarkan anak Kepada kesuksesan Ini ada model-model Semacam ini Kalau ya Pak Kesuksesan Jadi tetap Kita hantarkan Kalau memang ternyata Ada tarik menarik Khawatir ada kejaburan Yaudah kita hantarkan Ke pondok saja Sepakat dengan mantan suamimu Mantan abang Mantan abang Manggilnya gimana Pak Mari anak kita Kita kirim ke pondok Pokoknya anak kita Pengen sukses Seleksi Oke Biar tidak Pada kamu Tidak di saya Oke Oke Ya kunjungnya ganti ya Atau pokoknya Kesepakatan Anak harus sukses Maka dari itu Perpisahan Jangan jadi Sebab kehancuran Untuk dirimu Dan anak-anakmu Akan tapi Jadikan perpisahan Untuk belajar Agar kita hidup Lebih baik Bukankah percerian itu Percerian itu pendidikan Sehingga Kalaupun ada rujuk Kembali Sudah belajar Ada orang Setelah bercerai Ingin rujuk Permasalahnya apa dulu Gini Bu ya Sudah dibinai belum Belum Ya sudah Biar cerai Berujuk Cerai lagi nanti Benai dulu dong Permasalahnya Baik ini Kalau memang sudah benar Di dalam kita Mengurusi anak Tidak akan terjadi broken Percerian Hanya Berbeda tempat saja Tapi pendidikan tetap Searah Dan kita Dan kita menemukan Banyak Orang-orang Berpisah Tapi anaknya Sukses Karena memang Orang tuanya Baik-baik semuanya Jadi selagi Seorang suami ini Yakin Mantan Dia sadar Ada seorang laki-laki Bu ya Saya itu Memang Baik Maka istri saya Minta cerai Lalu gimana Saya masih Kasih nafakah Saya sadar Pengen baik Tapi gimana Tidak apa-apa Kau kirimi uang Buat anakmu Dan buat Pembiayaan Anakmu Dan banyak terima kasih Biar pun orang Tidak benar Sadar Istri Yang baik Makanya dia sadar Masih lumayan Sudah tidak benar Sok gaya rebutan Itu pasti yang dicari Itu dibalik Itu adalah Akan dijadikan Mesin Untuk cari duit Hati-hati Kalau rebutan Tapi tidak jelas Maka Selagi-lagi Kami ingatkan Kalaupun harus terjadi Percerian Jangan Jangan gampang Ngomong cerai Jika terjadi percerian Tolonglah Berpisah Dengan cara yang baik Jangan sampai terjadi Permusuhan setelah itu Umat Nabi Muhammad Senang berdamai Dan senang memaafkan Sebesar apa Pengesalahan itu Ketailah Kalau anda lapang hati Lapang dada Mudah memaafkan Maka akan mudah Terjalin kebaikan Apalagi ada anak Yang harus kita besarkan Dengan benar Untuk menjadi Anak yang soleh Dan solehah Yang bisa menjadi Sebab keselamatan Dan kebaikan kita Dan tidak akhirat Seperti itu Setelah itu Tidak ada islah broken Wallahu'alam Sampai jumpa di video